Intro Tersangka SP rupanya belajar pengoplosan BBM jenis solar dan pertalai di jalan Tanjung Api-Api hanya melalui Youtube dan dijual ecer ke masyarakat Wakil Direktur Ditrem Skrimsus Wolda Sumsel AKBP Putu Yuda Prawira dalam keterangan resminya penangkapan terhadap tersangka SP bermula dari laporan masyarakat melalui BANPOL Polda Sumsel Dia menyebut bermula dari banyaknya keluhan dari masyarakat yang telah menggunakan BBM di jalan Tanjung Api-Api Dusun 5 Karanganyar Kecamatan Sumber Marga Talang Kabupaten Banyuasit Modus tersangka mengolah minyak sulingan asal MUBA dengan mencampurkan pewarna kimia dengan merek Color Sea Brand agar menyerupai BBM jenis solar dan pertalai Lebih lanjut disebut bahwa hasil olahan tersebut dijual tersangka dengan cara eceran melalui usaha Pertamini miripnya Sudah 11 bulan beroperasi, mangsa pasarnya adalah masyarakat umum Akibat perbuatan tersangka disangkakan melanggar Pasal 54 Undang Undang No. 22 tahun 2001 tentang migas dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling tinggi Rp60 miliar Sementara terpisah, SP 34 tahun mengakui bahwa dirinya sudah 11 bulan terakhir menjual dan mengolah BBM sulingan asal Musi Banyuasit Dirinya tak menyadari bahwa yang dilakukannya dapat membuat kenaraan dari konsumen bermasalah dan dapat membahayakan Meski demikian SP mengaku dalam perharinya berusaha BBM olahan ini dapat menghabiskan 20 hingga 30 liter dalam perhari Diberitakan sebelumnya, personel unit 2 Subjet 4 Tipit Ter di Traskrim Suspolda Sumsel dipimpin oleh Ibtu Irwan Bersama personel Polsek Sungsang yang dipimpin langsung ke Polsek Ibtu Lukman melakukan penggerbekan gudang pengobosan BBM jenis solar dan pergalai alamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terorongan barba akalini mas Yang terorongan rupa tersudik di WTB Banyak rekan rakan bicsan pers yang baru kami banggarkan Saya langsung saja Hari ini kita akan merasakan konsaten pers pengungkapan kasus meniru atau memasukkan BBM dan hasil olahan, jadi BBM ilegal yang diungkap oleh Direktora Resensi Kementerian Khusus Pada Sumatera Selatan. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023, sub-tipiter berhasil menungkap kasus pemalsuan BBM, dimana terjadi di Desa Karanganyar, Kabupaten Banyuasin. Untuk persangka yang berhasil kita amankan, ada satu orang buat inisial SP, dimana SP ini memperoleh BBM atau minyak dari inisial H. Jadi saat ini inisial H ini masih kami lakukan pengejaran terus, dimana BBM atau minyak ini adalah hasilnya. Tim Liputan Sumsela BBM melaporkan.